yang pertama kita akan masak dulu bahan cairnya disini saya masukkan 450 gram gula pasir atau setengah kilo itu dikurangi 3 sendok makan tambahkan setengah sendok teh garam 3 lembar daun pandan ini saya potong-potong diikat juga boleh ya atau kalau nggak ada boleh juga dilewatkan tambahkan 1300 ml santan atau sekitar 7 gram 7 gelas belimbing ini saya ambil dari 1 butir kelapa parut kemudian kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih ini harus sering-sering diaduk biar nanti santannya nggak pecah tujuannya santan dan gula kita masak dulu ini agar nanti kue lapisnya itu awet nggak gampang basi ya jadi wajib banget untuk santannya dimasak ini kita angkat dan biarkan hingga dingin jika larutan santan sudah dingin sekarang kita akan buat adonannya siapkan wadah masukkan 300 gram tepung beras 150 gram tepung tapioca setengah sendok teh vanili bubuk dan ini kita aduk rata dulu kemudian masukkan santan kita masukkan secara bertahap kemudian diaduk-aduk dulu pastikan tidak ada tepung yang masih bergumpal ya jika semua tepung sudah larut baru dimasukkan sisa santannya dan ini kita aduk lagi sampai tercampur atau kalau mau disaring untuk memastikan diaduk dulu dengan sedikit adonan kue lapisnya jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam adonan semuanya ya karena bubuk coklat ini sulit untuk larut aduk sampai benar-benar bubuk coklatnya itu larut semuanya lalu kita campurkan ke dalam adonan kue lapisnya aduk rata jika masih ada bubuk coklat yang bergumpal ini boleh juga disaring teman-teman ya selanjutnya siapkan loyang cetakan saya pakai loyang dengan ukuran 20 x 20 cm olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja selanjutnya siapkan kukusan ini sudah saya kasih air nyalakan api kompor kemudian masukkan cetakan tutup dengan tutup kukusan yang sudah dilapisi dengan kain bersih biarkan hingga air kukusannya mendidih jika air kukusan sudah mendidih ini kita buka tutupnya tentunya loyangnya sudah panas ya baru kita isi dengan adonan dari kue lapisnya saya masukkan yang warna coklat dulu sebanyak 180 ml lalu kita kukus selama 7 menit tujuannya itu agar nanti kuenya itu gak lengket ke dalam loyang cetakannya ya nah setelah sekitar 7 menit ini kuenya sudah set kita lihat ada gelembung ya kalau ada gelembung seperti ini ini tandanya tingkat kekentalan atau konsistensi adonan dari kue lapisnya sudah pas gak akan keras tapi kalau gak ada gelembungnya biasanya masih kurang air jadi bisa ditambahkan air lagi lalu saya tuang 180 ml adonan yang warna putih dan kukus lagi selama 7 menit atau sampai kuenya sedikit set setelah sekitar 7 menit ini adonannya sudah set lalu kita tuang lagi adonan yang warna coklat sebanyak 180 ml seterusnya seperti ini berselang-seling dikukus selama 7 menit ya setiap warna dari adonan kue lapis ini saya bagi menjadi 5 kemudian saya takar ya jadi setiap layarnya itu sebanyak 180 ml atau sekitar 1 gelas blending adonan yang terakhir ini kita tuang dan ini kita kukus selama 30 menit hingga kuenya benar-benar tanak dan matang jika khawatir air kukusan akan habis bisa kita tambahkan air mendidih biar nanti kukusannya gak gosong ya lanjut kita kukus lagi sampai kuenya benar-benar matang dan tanak setelah sekitar 30 menit ini kuenya udah matang siap kita angkat dan biarkan hingga kue lapisnya itu benar-benar dingin baru nanti dilepaskan dari cetakan karena jika kue lapisnya itu masih panas ataupun hangat sangat sulit untuk dipotong-potong setelah kue lapisnya benar-benar dingin ini siap untuk dipotong-potong akan saya keluarkan dulu dari loyang cetakan pinggirannya saya sisir dulu menggunakan spatula ataupun pisau juga bisa kemudian lepaskan dari cetakan kue lapis siap dipotong-potong bisa digunakan pisaunya yang nanti lengket atau juga menggunakan pisau biasa yang dilapisi dengan plastik ya biar nanti hasil dari potongan kuenya itu benar-benar mulus ya ini kue lapisnya saya bagi dulu menjadi 3 bagian seperti ini kemudian baru dipotong-potong setelah dipotong kue lapisnya bisa dikemas menggunakan plastik temen-temen ya biar nanti hasilnya lebih bagus lagi untuk potongannya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya ini bisa banget buat ide jualan temen-temen ya nah ini dia kue lapis coklatnya udah jadi warnanya cantik banget hasil potongannya juga mulus banget ya siapkan pan atau wajan biasa juga boleh ya lalu kita masukkan 400 gram gula pasir dan ini akan kita masak dengan api yang sangat kecil kecil banget ya jangan dibesarkan sampai nanti dia keluar karamel seperti ini jangan diaduk-aduk dulu sampai karamelnya itu keluar banyak nah kalau kira-kira sudah setengah bagian mencair ini bisa kita aduk-aduk apinya juga jangan dibesarkan dulu ya biar nanti gak gosong kita aduk rata nah setelah semuanya sudah tercampur seperti ini sekarang kita tambahkan air saya tambahkan air panas sebanyak 400 ml atau 12 ya ini saya ambil dari air dispenser kita masak sampai gulanya larut kembali kalau udah ditambah dengan air gulanya akan mengeras kembali tapi gak apa-apa masak terus sampai mendidih dan gulanya larut semuanya kalau udah matikan api kompor angkat dan biarkan hingga dingin selanjutnya kita siapkan wadah tanpa panas lalu kita masukkan 100 gram margarin ini kita pakai setengah bungkus aja kayak gini jadi gak perlu timbang-timbang ulang ya tinggal diratakan aja bungkusnya lalu kita potong bagi dua seperti ini lalu kita lelehkan dengan dimasak di atas air mendidih seperti ini aduk-aduk sampai semuanya mencair kalau semuanya sudah cair angkat dan biarkan hingga dingin untuk loyangnya saya pakai loyang baking pan dengan ukuran diameter 28 cm ini diolesi dengan mentega atau margarin tipis-tipis kalau pakai oven listrik juga bisa ya jadi kalian pakai loyang biasa kalau semuanya sudah rata dengan mentega atau margarin lalu kita tabur dengan tepung terigu secukupnya sampai rata jika sudah ini loyangnya kita sisikan dulu jika gula karamel dan juga margarin sudah dingin sekarang kita akan buat adonannya siapkan wadah masukkan 4 butir telur lalu akan kita kocok kita kocok pakai whisker aja sampai tercampur rata kemudian tambahkan dengan 4 saset susu kental manis putih boleh juga pakai yang coklat atau setara dengan 160 mg aduk sampai rata kemudian masukkan 120 gr tepung terigu 120 gr tepung tapioca 3 per 4 sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue dan 1 per 4 sendok teh garam ini akan saya yak dulu karena biasanya baking powder dan juga soda kue itu sering bergerindil bisa garamnya yang gak bisa kesarin langsung aja dimasukkan ke dalam adonan dan kita aduk sampai rata biar aduk memutar dari arah tengah ya biar nanti gak bergumpal-gumpal selanjutnya masukkan air gula karamel yang sudah dingin lalu margarin yang sudah dingin aduk kembali sampai tercampur rata bahannya sangat simple kan mudah banget gak pakai mixer udah jadi bolu karamel dengan sangat mudah kayak gini selanjutnya kita saring ini saya pakai wajan bekas gula karamel tadi ya harus disaring teman-teman ya wajib banget karena biasanya selalu ada adonan tepung yang masih bergerindil seperti ini jadi wajib banget untuk disaring aduk kembali sampai tercampur rata lalu masukkan adonan ke dalam baking pan kalau pakai loyang biasa juga boleh teman-teman ya loyang bundar nanti dipanggang pakai oven baik oven listrik ataupun oven biasa juga bisa selanjutnya ini tatakannya sudah saya panaskan sebelumnya selama 10 menit ya dengan api yang sangat kecil lalu ini dipanggang kurang lebih selama 60 menit dengan api yang sangat kecil kita tutup kalau pakai oven juga sama kurang lebih sekitar 50 sampai 60 menitan untuk nyala apinya kecil seperti ini dan lubang baking pannya kita biarkan terbuka seperti ini panggang selama 60 menit ya setelah 60 menit kita buka tutupnya bisa dilihat permukaannya masih basah ini kita buka tutupnya dan kita masak selama 10 menit apinya tetap menyala dengan nyala api kecil setelah dibiarkan selama 10 menit permukaannya sudah kering bisa kalian lihat kita tutup kembali dan ini kita masak selama 10 menit lagi tetap dengan api kecil setelah 10 menit lagi ini kita buka nah ini sudah matang bisa dites tusuk kalau udah kita angkat yang pertama kita akan buat puding macanya dulu siapkan wadah masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa tambahkan 1 bungkus nutrijil plain kemasan 10 gram atau kemasan kecil ya lalu tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir aduk rata agar nanti ketika dimasukkan cairan bubuk agar-agar ini gak menggumpal kemudian tambahkan 2 bungkus coklatos macah lalu tambahkan juga 1200 ml air jika ditakar menggunakan gelas ini sekitar 6 gelas blimbing penuh tambahkan 4 tetes pewarna makanan warna hijau biar nanti hasil warnanya itu lebih bagus ya tapi kalau gak ada ini bisa dilewatkan kemudian ini kita masak masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih setelah mendidih matikan api kompor kemudian angkat dan biarkan hingga uap panasnya hilang baru nanti dituang ke cetakan setelah uap panasnya ini berkurang tuang ke dalam cetakan saya pakai cetakan persegi panjang seperti ini biarkan hingga dingin dan set kalau sudah mengeras ini kita potong-potong dadu untuk gelas plastiknya saya pakai ukur 65 atau 90 ml ya kemudian ini saya isi sebanyak 5 potongan dari puding macah ini kita sisikan dulu selanjutnya siapkan panci untuk memasak masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa lalu ini tadi saya tambahkan gula pasir sebanyak 11 sendok makan gak ke-record ya aduk rata tambahkan 3 saset susu kental manis putih tambahkan air sebanyak 1600 ml atau sekitar 8 gelas blimbing penuh aduk rata dan ini siap untuk dimasak masak dengan api sedang sampai mendidih kemudian matikan api kompor dan biarkan hingga uap panasnya hilang baru nanti kita akan tuang ke dalam cetakan pudingnya nah ini wap panasnya sudah berkurang lanjut kita tuang ke dalam cetakan jangan terlalu penuh karena nanti masih akan diisi dengan velanya biarkan hingga benar-benar set baru nanti kita akan buat vela macahnya ya ini bisa juga disimpan di dalam kulkas biar cepat set kemudian siapkan wadah masukkan 2 sendok makan tepung maizena tambahkan 50 ml air atau sekitar 5 sendok makan ya aduk rata sampai tepungnya larut ini kita sisikan dulu kemudian siapkan panci untuk memasak masukkan 2 bungkus coklat tos maca tambahkan 5 sendok makan gula pasir itu tadi saya masukkan tidak ke record lagi teman-teman maaf ya lalu kita aduk rata kemudian tambahkan 600 ml susu cair ini saya ambil dari 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis warna putih ya ditambah air hingga totalnya 600 ml atau sekitar 3 gelas tambahkan pewarna makanan warna hijau sebanyak 2 tetes lalu aduk rata dan ini siap dimasak sampai mendidih setelah mendidih sekarang kita masukkan larutan tepung maizena jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu karena bisa mengendap ini langsung aja diaduk-aduk terus sampai mendidih kembali dan kuahnya mengental kira-kira seperti ini ya udah meletup-letup kayak gini udah mateng angkat dan biarkan hingga sedikit hangat baru nanti dituang di atas puding macanya nah kayak gini setelah flanya itu sedikit hangat baru kita tuang ke atas puding yang sudah benar-benar set warnanya bagus banget teman-teman ya puding cup ini jadinya sebanyak 54 cup jadi usahakan flanya itu benar-benar cukup untuk 54 cup jangan lupa langsung aja ditutup seperti ini kemudian nanti dikasih sendok ya sendoknya beri kasih solasi atau tutupnya itu dipotong dulu menggunakan gunting kemudian sendoknya diselipkan juga bisa untuk aroma wangi macanya ini benar-benar kuat banget enak banget wanginya siapkan 150 gram mutiara atau sebanyak 1 gelas seperti ini mutiara itu hasilnya kalau kita beli ada campuran warna-warna lainnya ya ini udah aku ambil yang warna putihnya aja kemudian kita rebus 1 liter air atau sebanyak 6 gelas biarkan mendidih kalau udah mendidih baru kita masukkan mutiaranya untuk mutiaranya ini lebih bagus lagi kalau pakai mutiara Thailand ya kemudian tambahkan pewarna makanan aku pakai warna ungu kalau mau diganti dengan warna lain juga boleh kita pakai sekitar 6 tetes aja lalu kita masak selama 5 menit ya 5 menitnya itu dihitung dari setelah mendidih ya setelah 5 menit dimasak matikan api kompor kemudian ini akan kita tutup rapat dan diamkan selama 30 menit setelah 30 menit buka tutupnya ini mutiaranya sudah mulai transparan tapi belum semua transparan ya sekarang akan kita masak kembali nyalakan api kompor dengan nyal api sedang masak selama 7 menit 7 menitnya itu dihitung dari setelah mendidih ya teman-teman setelah dimasak selama 7 menit matikan api kompor kemudian diamkan tutup rapat selama 30 menit setelah 30 menit ini mutiaranya sudah transparan semua hasilnya juga udah bagus ya kalau kuenya dikukus cukup didiamkan 30 menit itu sekali aja ya selanjutnya siram dengan air sekitar 400 ml atau 2 gelas lalu ini kita saring kemudian untuk adonannya siapkan panci untuk memasak masukkan 200 gram tepung maizena tambahkan 400 gram gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh garam aduk rata agar nanti ketika ditambahkan dengan cairan tepung maizena ini gak menggumpal dan gak sulit untuk diaduk selanjutnya tambahkan 1200 ml santan ini saya ambil dari setengah butir kelapa parut untuk santannya sebaiknya direbus dulu teman-teman ya biar nanti kuenya gak gampang basi kalau direbus itu sekitar 1300 ml ya atau 1200 ml karena kalau santan itu setelah direbus itu otomatis dia akan menyusut jumlahnya karena kuat cantik manis ini gak dikukus ya dalam pembuatannya jadi menurut saya santannya wajib banget untuk direbus dulu ya kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk terus hingga adonannya mengental ini agak lama tapi tetap harus wajib diaduk terus karena kalau gak diaduk nanti maizena nya akan mengendap sehingga nanti kuenya bisa gosong adonan udah kental udah meletup-letup seperti ini ini artinya adonan udah matang dan tanak lalu kecilkan api kompor kemudian masukkan mutiara yang udah disaring dan aduk rata apinya tetap menyala kecil aja ya teman-teman kalau udah rata matikan api kompor kemudian angkat untuk cetakannya aku pakai cetakan kue apem sudah saya basahi dengan air dibasahnya tuh gak perlu dioles-oles ya kalian cilupkan aja di air kemudian dihentak-hentakan sebentar biar nanti airnya gak menggenang isi cetakan sampai penuh lalu hentak-hentakan seperti ini biar nanti kuenya padat biarkan hingga mengeras boleh juga disimpan di dalam kulkas ya setelah kuenya mengeras bisa dilepaskan dari cetakan ini gak lengket sama sekali walaupun cuma dibasahi dengan air aja tanpa menggunakan minyak goreng hasilnya cantik banget warna putih dan juga ungu untuk pengemasannya saya pakai plastik mica ini ukuran 6A ini saya elasi pakai daun pisang enggak juga enggak apa-apa lalu kita letakkan kue cantik manisnya tutup kemudian ini kita strapless ya nah hasilnya seperti ini kuenya tetap terjaga kebersihannya ya warnanya sangat soft sekali ya putih dan juga ungu seperti ini kuenya sangat padat dan juga kenyal selamat menikmati